Intro Ada karimah yang sangat-sangat menyakitkan Galiya la'abu nabi dima'il muslimin Ya Allah, akhirnya masa iya sih Kenyataan yang sangatlah pahit Kita lihat dengan mata kepala ini Masa iya darahnya kaum muslimin dijadikan mainan Mempermainkan darah kaum muslimin Mempermainkan nama Palestina Untuk menguntungkan kepentingan pribadi Itu dibalik ke dok Walaupun dengan cerita Tinggalkan produk mereka Habis itu apa? Pakailah produk ku Ada kunya itu muskila Masih muskila itu produkmu Bagus Dan kau harus mandiri Dan buatlah produk Nusantara sebanyak-banyaknya Tapi Untuk menjadikan ini iklan Agar produkmu menang Dan menjatuhkan produk lain Itu masuk dalam kategori Mempermainkan darah kaum muslimin itu Ini luar biasa Yang kita tersanjung Yang kita sakit ketika melihat Apa namanya? Atfal Anak-anak kecil yang gugur Di Palestine sana Masa iya Engkau jadikan itu mainan Iklan produkmu Ini lebih parah lagi nih Lebih parah lagi Soalnya bih Mari iklan Kita belajar tulus ikhlas Bagus Bermandiri Bagus Tapi juga lihatlah produk yang lain Sebagai pengganti Dengan ketulusan juga Jangan menjadikan hal yang seperti ini Untuk iklan Mengiklankan produkmu Menjatuhkan produk yang lain Bidang bisnis Silahkan bersaing Tapi bersaing dengan benar Jangan bawa agama Dalam persaingan dunia Jangan Apa namanya Kayak politik Ada orang Memperpolitikkan agama Ada Agama sebagai Sarana untuk berpolitik Membanyak-banyakkan suara Dengan nama agama Itu lucu Itu jahat banget Kayak gitu Juga sama Ada orang Membisniskan agama Menjadikan bahan keuntungannya Ini anak Aduh Gak usah dengar Bahaya ntar Masya Allah Aduh Begini Kadang-kadang kita ketemu Sama orang kayak gitu Wallah Gimana ceritanya Dengar suara Dengar Dengar cara Dia Gak usah 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 Terusnya Gak usah Mendengar orang-orang Yang menawarkan Dunia Dengan nama agama Wallah Jijik Jorok Engkau kalau mau Benar-benar nyari dunia Cari dunia dengan dunia Jangan bawa agama So'an Nabi Allah benar So'an Nabi Muhammad Allah benar Jadi Jadikanlah perihal Palestine ini Perihal yang Tulus Antara engkau dengan Allah Antara engkau dengan Nabi Muhammad Jangan memperalatnya Untuk Kemaslahatan Duniamu Wahai Itu Itu Pesan yang sangatlah penting Di saat yang sama juga Mari kita belajar untuk mandiri Wahai Lihat produk-produk ini Sudah mengelilingi keseharian kita Gak mungkin kita terpisah dari produk ini Berarti sudah segitu jauhnya kita Sudah terseret segitu jauhnya dalam lubang itu Apakah masih ada harapan untuk kembali ke atas lagi? Masih ada harapan Gak ada harapan untuk putus Tapi Ayo mulai Begitu ceritanya Baikpun ini bagi rakyat jelata seperti kita Atau mereka yang mempunyai Geror Apa namanya Keputusan-keputusan Pengambil keputusan Atau yang lainnya Bagi kaum muslimin Ayo Ayo kita mulai Begitu Ini suatu pelajaran Dan hikmah yang sangatlah besar Kita ambil dari peristiwa ini Terus nanti asal berdoa Pastinya Amin Bisa jadi Apa yang kau lakukan itu Daripada Mekah itu pemboikotan Atau yang lainnya Jadi Apa Suatu kebaikan Dan jangan lupa juga Jangan cuma memboikot produknya Orang-orang kafir Juga Boykot juga Akhlaknya mereka Boykot juga Ajaran mereka Boykot produk mereka Tapi berpakaian dengan Cara pakaian mereka Buka-buka Orang-orang Contohnya lucu Sama aja Sama aja Justru mereka Menjajahmu Di moralmu Penjajahan moral Lebih parah Orang yang menang Artinya Moralnya Tidak terjajah Dia akan Dimudahkan Untuk bisa mandiri Dari produk-produk mereka Tapi kalau Seandainya Moralmu Sudah terjajah Itu lebih sulit Engkau untuk Keluar dari penjajahan Apa namanya Produk mereka Pasti Jadi Berusaha untuk mandiri Engkau usah Terjajah lagi Dengan Dalam moralmu Dalam akhlakmu Insya Allah Baru akan Apa namanya Allah Ta'ala akan Karuniakanmu Kemandirian Bahagia